Halo dengan channel Kala Senggang, udah lama nggak bikin konten Destiny nih. Menurut saya pada season The Haunted ini adalah season termudah untuk menyelesaikan semua triumph dungeon solo. Kenapa? Karena adanya mode restorasi jadi membuat semuanya mudah seperti yang kalian lihat di video ini. Akan sangat sulit untuk mati. Dengan mode restorasi, shield kita akan terus bertambah ketika kena damage. Untuk loadoutnya seperti ini ya, tentu saja pakai solar 3.0. Kemudian untuk senjata di final boss saya pakai lamen, tapi untuk di awal-awal saya pakai kataklism. Dan pakai Heart of Immunoslide untuk membuat generate skill-skill lebih. Oke, kita mulai. So, Pit Office ini ada di bulan, seperti yang kalian ketahui. Dan sebenarnya kalau misalnya grup ya, itu nggak terlalu susah sih. Cuma yang bikin saya sangat deg-degan karena ini run of flawless itu di bagian yang jumping puzzle. Yang harus ngebunuh 3 wizard. Oke, untuk di awal ini kita turun aja. Hati-hati ketika turun. Jangan sampai kena bagian pinggir dari batu-batu. Itu kadang-kadang suka bikin langsung mati soalnya. Kalau misalnya kalian ingin lebih mudah, bisa pakai pedang. Jadi ketika jatuh, kibasin pedang itu nggak akan kena fall damage. Sama sekali. Di sini saya awal pakai Forerunner Exotic Sidearm. Ini karena lagi naikin katalisnya aja. Kalian bisa pakai yang lain aja. Ya, lempar 1 batu untuk 2 burung gitu istilahnya mah. Nah, di sini kita udah sampai yang ada pasang banner. Cuma karena saya kehabisan banner, jadi nggak pasang. Kalau misalnya A punya banner, ya pasang lah. Kita bakal turun ke menara yang ada simbol yang kayak A ini. Di dalamnya itu nanti bakal ada kenaid yang bawah pedang. Bagi yang belum paham dengan mekaniknya, Nah, kita bunuh 3 miniboss di 3 menara yang berbeda. Untuk tau dimana minibossnya tersebut, itu nanti ada di dalam ruangan ini simbol-simbolnya. Oke, nah untuk membuka pintu, kita bunuh pitkeeper itu. Si knight yang gede. Boomer gitu. Nah, di atas si knight yang bawah pedang ini ada simbol kan tuh. Yang kayak garis, X, saya nyebutnya terus ada paku payung gitu. Yep. Nah, sekarang kita cari kesana. Cari dulu yang, biasanya saya selalu lihat ke kiri dulu. Simbol apa aja yang ada. Oh, ternyata di sini ada yang X. Jadi kita masuk aja. Di sini cari juga pit keepernya. Nah, biasanya yang badannya paling gede. Ini 5 knight-nya ini. Ya, pituitnya kebuka. Kita masuk. Nah, ini minibossnya shrieker. Untuk shrieker ini, kita blok aja balikin projectile-nya. Jadi tiap miniboss itu harus dibunuh dengan cara yang berbeda. Di sini sebenernya nggak perlu masuk. Cuma ingin memastikan aja simbol. Karena tadi sebelumnya waktu main, agak kurang jelas. Waktu mainnya tengah malem. Oke, itu ada paku payung ya. Ternyata deket di sebelah sini. Tidak turun ke bawah. Nah, terus untuk Hivesword ini, kita bisa kibas-kibas terus sambil maju unlimited. Sampai si... Nggak unlimited ya. Sampai si itunya habis. Si ammo-nya habis aja. Kan kalau ammo-nya habis, ngilang pedangnya. Saya cari si shrieker. Oke. Pakai super shriek pedangnya. Damage-nya gede soalnya. Oke, sudah terbuka. Di sini... Wizard. Nah, untuk wizard ini ada 3 wizard. Bunuh wizard yang... Cold bar-nya warna kuning. Nah, yang ini... Saya bunuh dulu pakai kata wizard. Karena ganggu ya. Terus, ketika kalau misalnya kita lepasin si pedang Hive ini. Si ammo-nya itu bakal berkurang. Semakin lama... Dilepas, maka semakin banyak juga berkurang. Nah, di sini si wizard-nya hati-hati. Dia... Itu yang... Damage-nya sakit banget. Dan ammo saya habis. Jadi... Kalau habis... Kita harus cari... Cari Hive... Kenait yang bawa pedang lagi. Di luar. Biasanya muncul di... Di jembatan atau masuk ke dalam ruangan yang... Gak ada simbol. Cuman... Kadang... Yang bukan... Yang harusnya kita tuju ya. Tapi karena jauh. Jadi saya... Coba cari atau tungguin yang ada di jembatan. Tapi kadang munculnya tuh suka... Random. Suka lama gini nih. Kayak sekarang. Lama. Terus... Enaknya pakai Forerunner. Di sini kita... Kayak... Seperti punya... Mini Sniper. Karena... Zoom-nya. Kalau A... Kalau Side. Pake... Ini di Kechen gitu... Jauh banget. Enak. Pakai SMG juga oke sih. Atau Auto Rifle di sini. Atau... Kalau yang suka jar-jauh... Pakai... Pulse atau Scott Rifle juga oke. Untuk... Kineticnya... Tidak terbatas... Di side rampnya. Di sini karena gak ada... Pit Keeper. Jadi gak bisa masuk. Saya killing time. Dengan bunuhin... Si Ogre-Ogre ini. Dan berharap... Si Knight-nya... Spawn di sini. Tapi ternyata gak ada juga. Jadi balik lagi ke sana. Terus enaknya di Season of the Haunted ini... Ya... Kelas Restoration itu sangat membantu... Buat running solo. Jadi... Gunain kesempatan... Di Season of the Haunted ini ya. Kalau misalnya kalian ngejar... Triumph. Solo flawless. Oke. Ternyata... Si... Si Knight-nya udah muncul. Kita balik lagi ke Wizard-nya. Yang... Sebenarnya tinggal sekali... Tebas dulu gak. Oh iya. Lupa. Dengan Wizard ini... Klik Kanan. Atau Heavy Attack. Untuk... Bunuhnya. Dia cuma mempan kalau Heavy Attack itu. Kalau misalnya... Light Attack. Klik kiri. Atau... R1. Itu gak bisa. Ya. Oke. Berarti... Yang udah dibunuh itu... Shrikar sama Wizard. Benar-benar tinggal cari satu lagi... Yang... Garis ya. Garis itu ada di ujung sana. Berarti... Bossnya itu... Hive Knight yang... Pake Shield dan Pedang. Nah... Ini... Ngebunuhnya pake... Klik kiri. Atau... Light Attack. Oh... Ada Knight. Pedang lagi situ tuh. Kita... Kita ignore aja. Lanjut. Karena peluru nya masih banyak juga. Oke. Entah kenapa saya apa disitu pake Super. Padahal Knight nya jauh. Udah gak fokus guys. Dan ternyata gak bisin banget. Gak mati-mati. Ya. Terus di ruangan ini tuh. Entah bug atau apa ya. Kadang... Terang. Kadang... Gelap. Gitu. Nah... Biasanya disini ada... Trolls banyak banget. Kalo misalnya si troll nya muncul. Di granat aja. Nah... Kayak gitu. Langsung... Pake Super si Knight nya... Berkurang banyak si Hold nya. Oke. Nah... Kalo ada musik seperti itu. Artinya kita udah selesai. Dan... Bakal ada sinar Joe. Yang... Menjulang ke atas gitu. Kita kesana sekarang. Untuk maju ke ruangan... Selanjutnya. Yaitu ruangan... Labirin Ogre. Oke. Nah... Disini sama. Kita ketepang penuh pit kita. Buka pintunya. Super aja. Sayang gak dipakai tadi. Pintu sudah dibuka. Ambil reward. Dulu. Kemudian disini kita turun ke... Sebelah kanan ada celah. Bukan pintu. Ada celah gitu. Nah disini ketika nanti turun itu hati-hati. Karena... Saya sering... Kecedot. Di pinggiran... Batu atau lantai gitu. Dan langsung mati gitu. Jadi... Disini kayaknya ada banyak bug. Paling gak enak banget. Ketika... Ketika run flawless. Terus matinya kena... Ini... Kill by arsitek gitu kan. Yup. Disini Ogre. Nah... Ini ruangan Ogre. Kalau saya biasanya run... Di sebelah kanan dulu. Ini nanti ada lubang yang ketiga. Eh... Yang kedua sorry. Yang ini. Ini adalah ruangan pertama yang... Ada Knight yang bakal bawa bola. Itu yang pakai crossbow. Yang warna merah ini. Disini santai aja sih. Gak susah. Cuman... Kalau misalnya kalian gak apal ruangannya... Ikutin aja ya... Tempat saya... 7. Karena menurut saya ini paling efektif. Kemudian... Bawa bolanya... Ke... Yang jalur sebelah kanan lagi. Usah. Karena nanti bakal masuk ke... Ruangan yang sini nih. Sebelah kiri ini. Untuk masukin bola ke jalur yang di tengah. Total ada 3 jalur ya. Oke. Udah selesai itu. Satu pintu. Kita masuk ke sini. Santai aja. Kalau misalnya kalian pakai... Titan. Si semprotan mata Ogre itu... Gak gitu sakit. Karena Resilience 100. Sangat membantu. Ada... Damage Reduction. Sekitar 40%. Jadi... Saya sangat seneng pakai... Titan saat kita... Di update. Di Season of the Haunted ini. Karena Resilience. Bukan hanya menambah... Cepat... Menambah cepat regen si ini. Si Shield. Tapi juga mendapat... Damage Reduction. Oke. Ini adalah ruangan terakhir. Untuk... Ruangan... Untuk pintu yang sebelah kiri. Ini saya... Santai aja. Biar si... Si trollnya kena api. Ini dia. Baik. Gak jauh kok pintunya. Oke. Selesai. Labirin Ogre. Selesai. Nah. Ini adalah ruangan yang... Tanpa... 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 Damage Reduction. Dan... Tanpa... Restorasi. Akan sangat sulit. Karena di sini... Banyak banget musuhnya. Nembak dari mana-mana. Dan kita harus... Bank... 6 bola. Dari si Knight yang... Bawa crossbow. Si Knight yang bawa crossbow. Itu bakal sembunyi di sebelah kiri. Itu udah muncul tuh. Sebelah kiri tuh. Nah. Yang ini... Sembunyi di sebelah kiri. Dan tengah sama yang di kanan. Untuk tiga pertama. Itu... Ambil... Yang di kiri dulu. Bunuh yang di kiri ini. Ambil. Terus... Bank. Dan... Injek dulu plat yang di sini. Plat ini kalau misalnya... Si... Sinarnya itu udah merah. Artinya... Hampir... Meledak. Jadi kalau meledak. Mati. Oke. Yang tengah. Ini... Cukup ditembak. Atau cukup dibunuh. Sekali aja. Nanti. Setelah itu. Supaya lebih efektif. Karena yang tengah itu sangat jauh. Jaraknya. Kita hanya ambil bola dari Knight di kiri dan kanan. Oke. Ini yang kedua guys. Nah. Udah mulai heboh kan? Kenapa? Karena di atas itu ada boomer. Si Knight yang nembakin splash damage itu tuh. Sakit banget. Sakit banget. Oke. Dan banyak banget troll. Jadi... Hati-hati. Kalau misalnya pake... Pake Hunter. Disini mele. Mele-nya berguna banget. Tapi jangan pake yang pisau meledak gitu loh. Karena... Si trollnya ngecharge ke kita. Dan... Pemungkinan kita kena... Ledakannya itu kan... Sangat tinggi. Dan damage-nya juga... Sakit banget. Di sini saya menghemat... Kataklism. Linear kataklism dulu. Karena... Blownya tinggal 3. Jadi... Pake... Forerunner aja. Untuk bunuhin yang di atas. Oke. Kita ambil lagi bolanya. Yip. Selesai... Kita Diem di tengah dulu. Saya disini nyari Amo. Nah, sudah muncul ammo-nya Lumayan, nah sekarang kita bunuhin Jadi cukup satu peluru untuk bunuh knight yang di atas Kalau critical, alias kena kepala Seperti yang dilihat Mod Restorasi bikin segalanya mudah dan tahan banting Kemudian Resilient 100 juga sangat membantu Damagenya tembakan dari Hive-Hive ini jadinya nggak begitu terasa Kita bunuh knight yang di kiri Tapi sebelumnya tembak hindu yang di atas Kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak bunuh yang di atas Mereka bakal nambah terus setiap kali kita masukin bola Baik, oke Kita ke tengah dulu Inject dulu plat-nya Setelah ada bunyi juglob gitu Nah, itu artinya ada perubahan face Atau pengurangan Cuman saya nggak gitu ngerti sih Mekaniknya berapa lama gitu Misalnya sampai wipe Sampai meledak sih Oke, kita ambil Tinggal 2 lagi ya? Oh, 1 lagi ya? Ini terakhir Ya, selesai Ketika udah selesai Semuanya bakal pada lari dan Ternyata saya beruntung bunuh yang tadi Dapat eksotik Agak juga tuh Yap, nah Inilah ruangan yang bikin deg-degan Bener-bener deg-degan Turunnya aja bikin deg-degan pelan-pelan Jadi di sini saya pelan-pelan Untuk yang di sini ini pelan-pelan turunnya Karena kalau misalnya Langsung lari Suka langsung jatuh gitu Oke, di sini pelan-pelan aja Kalau misalnya kalian mencari flawless Perhatiin yang muter aja Perhatiin yang muter Turun Selalu ada pijakan kok Turunnya Nah, di sini Satu-satu aja kalau misalnya Enggak gitu yakin Jangan langsung turun ke bawah Biar aman Yes Oke, kita Di sini sebenarnya ada simbol itu Jadi wizardnya itu ada di atas Di simbol itu Di tiap menara juga Cuman karena saya gak apa layoutnya Jadi saya lari-lari aja Cari Lihat di radar Dimana ada musuh Ruangan ini menurut saya sih Yang paling menantang sih Karena Terus banyak obstacle yang bisa One hit kill gini Dan Ini ya Jumping puzzle-nya ini loh Bikin tegang Ketika kita Loncat-loncat Oke, saya Agak bingung juga Ini wizardnya ada dimana Soalnya di radar itu ada di sebelah kiri Jadi harus Kesini Dan belum tentu Ini sih Belum tentu posisi wizard itu Bisa aja Cuma Hive Aqualight Take your time aja Untuk Di sini ya Karena ya Emang Gak gampang Di sini Yang penting jangan sampai jatoh Atau kena Bandulan dan Roller Berduri Gitu Tanya-tanya ini Wizard pertama Ada di sini Jadi kalau misalnya Enggak hafal Sebenarnya ada sih Petanya Kalau misalnya kalian Googling di internet Cari aja Cuma Tetap Membingungkan Soalnya si Layoutnya itu Meliuk-liuk Kalau misalnya Gak hafal Gitu ya Cari aja Berdasarkan Kadar Terus di mod yang Sekarang ini Enak banget ya Pakai solar 3.0 Kenapa? Di titan itu Jadinya Regen holdnya Dari palu Juga dapet Terus dari Mode restaurasi Juga yang dipasang Di kelas item Juga dapet Jadi Sangat cocok Untuk mengerjakan Segala macem Yang solo Di season ini Saya udah ngerjain Juga Solo Prophecy Flawless Yang belum Sempet Dikerjain Itu adalah Solo Duality Sama Separate Trons Belum Sempet Ngerjain Oke Ini Star Wizard Yang kedua Oke Sekarang Kita cari Wizard yang Ketiga Saya percepat Aja Ininya Si Videonya Videonya Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih. Terima kasih. Ya, sekarang kita cari pintu keluar. Mungkin di footage sebelumnya kalian melihat yang kayak pintu yang ditutupkan. Nah, itu adalah pintu keluarnya. Kita percepat aja videonya. Sampai jumpa. Oke, ini adalah pintunya. Ya, selesai. Sekarang kita ke ruangan boss. Aslinya lawan bossnya ini gak gitu susah loh sebenernya. Solo pun bisa. Paling dua phase. Sekarang kali ini saya dua phase. Mekaniknya itu adalah sama dengan di ruangan awal yang menara-menara itu bakal ada tiga mini boss yang sama juga. Melakukan mekanik yang sama, nge-bank. Tapi sekarang si boss itu bakal ngeluarin bola. Jadi kita bank bolanya. Di tiga tempat bank yang ada di sekitar bossnya. Setelah ketiganya di-bank, si bolanya itu. Kita damage phase. Nah, disini saya ganti ke sub-scene gun. Terus ini tetap sama aja. Dan heavy-nya ganti ke lamen. Jangan lupa ammo. Ammo findernya diganti juga. Terus ini ammo hoardernya juga. Supaya lebih banyak. Karena ini saya kan di awal gak punya banner nih. Jadi nanti mengandalkan drop gitu. Ya, knightnya bakal sekitar ada tiga biji gitu. Sini satu. Gak perlu dibunuh semua. Bisa dibunuh nanti aja. Kalau keteteran, bunuh dulu si high five aqualite-nya. Dan jangan lupa prok aktifan si mod restorasinya ketika lawan boss-nya. Mini-boss ya, bukan boss. Ya, ambil bolanya. Sini saya bunuhin dulu semua adds-nya untuk mencari ammo. Tapi gak dapet. Oke, dua lagi. Nah, enaknya pake Ibnos tuh bisa regen ability cepet banget. Ditambah ada well. Terus karena saya pake yang bisa duplikat well. Jadinya ability nambah. Nambah cepet. Yes... Yes. Yes. Nggak ada emo juga guys, kadang-kadang suka pelit banget. Ya, kita sekarang tinggal boss terakhir ya, yang Hive Knight pakai shield dan pedang. Ah, airnya ada emang juga. Lumayan. Kalau misalnya nggak ada super, baiknya dua kali. Kalau kita ngeblok, nggak akan kena damage. Sini saya nunggu supernya. Oke, udah mati. Jaga-jaga aja, saya pasang shield. Ada ammo lagi. Lumayan. Jadi 40. Oke. Cukuplah untuk phase pertama. Kita lanjut. Terus untuk damage itu harus di dalam ini ya. Di dalam area lingkaran ini. Nah, disini saya melakukan kesalahan pakai granat di awal. Bagusnya nanti ketika ada troll muncul, baru pakai granat. Soalnya trollnya banyak banget yang meledak lagi guys. Jadi, walaupun ada restorasi kalau misalnya ada beberapa troll meledak berdekatan gitu, bisa bikin mati. Nah, ketika dia ngejamin pedang ke bawah, itu artinya damage phase bakal selesai. Dan seperti yang dilihat, kita nggak bisa damage kalau di luar lingkaran. Saya tadi keluar lebih cepat. Karena sakut mati aja sih. Resikonya lumayan ya. Flawless-nya bisa gagal karena terlalu... Terlalu harot. Terlalu serakah. Kita lakuin hal yang sama dengan fase pertama tadi. Ambil bola di tiap mini boss. Kemudian bank di tengah. Dan cari ammo lagi. Nah. Nice. Hmm.. Oke, dua lagi guys. kalau misalnya kalian gak yakin atau ingin berhati-hati bisa bunuh dulu edge-edge nya sebelum ambil pedang mereka gak akan spawn terus-terusan kok mereka hanya spawn di tiap phase lawan boss aja maksudnya di tiap phase dps sini saya nunggu super pedangnya penuh dulu karena ramu pedangnya tinggal dikit males ambil pedang baru yang disini juga yang di luar musuh yang spawn itu si troll yang kecil-kecil ini setiap kali kita bank tinggal yang wizard disini saya agak ragu apakah bisa dua phase karena darah bossnya itu gak ini ya udah sampai setengah tadi defense pertama agak telat untuk pakai lamennya dan agak ragu-ragu gitu karena takut penuh cross ya pedang udah cukup lah segitu 41 sama dengan kita damage phase nah kali ini lebih cepat saya terus enaknya pakai lamen kalau untuk lawan boss ini karena si lamen itu bisa generate help kalau kita rapid attack nah gitu sekarang saya melakukan dengan benar granatnya dipakai ketika ada cross dan pasang restorasinya ketika si bossnya udah mulai ngeluarin api damage apinya cukup sakit soalnya oke mau pedang tinggal 8 gigi jadi saya super aja harusnya sih bisa cukup untuk ngebunuh si bossnya oke itulah running pet of hersey solo dungeon flawless bagi yang menyukai silahkan subscribe sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati